Intro Halo pemirsa, welcome back to the VOA Career Day bersama saya Ian Uma dan juga dengan Ripka Gemilang Sari Seperti janji kita berdua tadi bahwa setelah break tadi akan ada karya yang menarik dari seorang orang Indonesia yang melakukan penelitian di Amerika Gimana nih Ripka? Jadi saya juga sempat ketemu dengan Dery Wijaya waktu itu ada sebuah acara ya di State Department atau Departemen Luar Negeri di Amerika Serikat Yang mengadakan sebuah acara pendidikan jadi dimana Dery ini memperlihatkan risetnya ke publik Amerika Wah menarik sekali ya pemirsa ya Bagi Anda yang melakukan penelitian di bidang computer science ini nih kayaknya bisa menjadi sebuah inisiatif Ataupun juga sebuah inspirasi menarik di bidang karir ini Iya betul sekali langsung kita kenalan dengan Dery Wijaya yang berikut ini Dari Indonesia, Singapura, sampai Amerika Berawal dengan berbagai beasiswa yang didapatkan Dery Wijaya melanglang buana untuk mengejar pendidikan setinggi mungkin Dan sekarang Dery yang menerima beasiswa Fulbright adalah mahasiswa PhD computer science di Carnegie Mellon University Sebagai murid S3 Dery sekarang ini sedang berada di tengah-tengah penelitian ilmiah Kita kan sekarang udah mahasiswa tahun ketiga Fulbright Nah Fulbright program itu biasanya tiga tahun Jadi sekarang ini presentasi untuk penelitian kita Topik riset saya kalau di bidang ilmu computer itu namanya information extraction dan natural language processing Maksudnya kita berusaha bikin komputer yang bisa mengerti bahasa manusia Kalau kita search di google misalnya tentang alergi kacang Jadi dia akan mencari dokumen-dokumen yang isinya ada kata alergi dan kata kacang Tantangannya gimana bisa bikin komputer yang bisa baca kayak manusia Jadi ngerti dokumen ini alergi kacang terus implikasinya apa aja efeknya alergi itu apa Sejauh ini Dery telah memperkenalkan penelitiannya kepada publik Amerika Lewat media ternama The New York Times Dan juga mengikuti berbagai kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Amerika Mereka juga pergi visit the White House Dan mereka pergi have a number of other meetings with scientists and policy makers Jadi it's a really good opportunity for them to kind of see what they're going to do next And get some good insight from each other and from the scientific community Pengalaman Dery di dunia profesional pun juga luas Dery sempat magang di kantor Google di Swiss Dan mengajar di sebuah universitas di Singapura Ya itu dia ya dari Malang sampai Singapura Sampai Amerika sampai Swiss Nah tadi itu juga pernah dicertain kan ya Kalau Dery itu sempat bekerja di Google Yang dikenal sebagai salah satu perusahaan yang susah banget untuk ditembus Jadi ini benar-benar ya resumenya itu impresif sekali ya Ian Padahal makanya kecil, gak jemput-ingut gitu ya Tapi ternyata brainiac Ya betul sekali Computer science-nya, ilmunya memang selalu diterapkan aplikasinya Ya, nah mungkin pemirsa ada yang penasaran juga bagaimana bisa seperti Dery tadi Punya mendapatkan berbagai beasiswa seperti yang tadi itu kan Dery adalah penerima dari beasiswa Fulbright Benar benar Nah untuk pengen kira-kira mendapatkan seperti apa kriterianya untuk bisa mendapatkan beasiswa itu Ada beberapa yang bisa dilakukan Karena salah satu requirement-nya atau kriterianya itu adalah kamu harus mempunyai at least bachelors degree Atau bahasanya aja A1 Betul Dan juga harus sudah pernah menjadi staff atau faculty dari sebuah higher institution Untuk sekolah-sekolah atau mungkin universitas di Indonesia Iya benar, itu salah satu requirement-nya Dan juga harus punya skor TOEFL nih Betul sekali Skornya harus gede kayaknya 550 dan juga IELTS-nya 6.0 Ataupun juga untuk skor yang lain itu untuk IDP skornya 79 atau 80 Iya betul Itu skornya cukup gede lho Tapi kalau saya memang benar-benar ingin banget studi di Amerika semuanya itu harus dilakukan Jadi jangan males harus terus dilatih bahasa Inggrisnya Kalau bisa berbicara sama orang asing atau di rumah di depan kaca Pokoknya terserah aja yang penting bisa dilakukan semuanya pasti bisa Nah informasinya untuk Fulbright ID ada di website yaitu www.aminev.or.id Iya dan juga bisa ke beasiswa.bicty.goid Jadi please check it out dan mungkin bisa berguna untuk kamu semua Masih banyak karir-karir berikutnya pemirsa Jadi jangan kemana-mana tetap di VOA Career Day Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!